Intro Kofifah Indar Parabansa Gubernur Jawa Timur memastikan dirinya masih menjabat sampai 13 Februari 2024 nanti setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 201 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Serentak Pasal tersebut sebelumnya mewajibkan seluruh kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2018 untuk mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2024 Dalam putusannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan Pasal 201 Ayat 5 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sehingga pasangan Kofifah Indar Parabansa dan Emil Elistianto Dardak tidak jadi berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2023 Mereka bisa menuntaskan masa jabatannya genap selama 5 tahun hingga 13 Februari 2024 Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Timur usai melantik tiga kepala dinas dan wadir RSUD Dr. Sutomo, Surabaya di Gedung Graha di Surabaya pada 22 Desember 2023 Kofifah mengaku sudah dihubungi langsung oleh Sekjen Kemendakri setelah putusan MK keluar Saat ini masih banyak program yang harus diresmikan Bila berakhir Desember, maka hal tersebut tidak mencukupi waktunya Ada peresmian Ruti Lahu yang harus dilakukan di Blitar Ruti Lahu di Ponorogo Ada lagi Tanggul di Kalibuntu, Probolinggo dan juga Jalan Pesantren di Bangkalan Gubernur Perempuan Pertama di Jawa Timur tersebut juga mengungkapkan akan melakukan deklarasi dukungan kepada pasangan calon pada Pilpres 2024 Deklarasi tersebut akan diumumkan setelah dirinya pulang dari ibadah umroh pada 1 Januari 2024 nanti Sebelumnya MK mengabulkan masa jabatan kepala daerah hingga 2024 Gugatan itu dilayangkan tujuh kepala daerah Salah satunya adalah Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur yang merasa dirugikan karena jabatannya tidak sampai lima tahun Gugatan ini dilakukan memberikan kepastian hukum kepada kepala daerah yang terpilih pada pemilu 2018 namun baru dilantik tahun 2019 Dengan dikabulkannya gugatan Emil Elestianto Dardak dan kawan-kawan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 bisa terancam gagal dilaksanakan Pasalnya Pilkada yang dilaksanakan tahun 2020 para kepala daerah hanya menjabat 3 tahun Dan jika ada kepala daerah era Eri Cahyadi dan kawan-kawan melakukan gugatan ke MK karena masa jabatan yang berkurang bisa jadi Pilkada Serentak 2024 akan gagal dilaksanakan Selengkapnya kami bahas persoalan ini dalam dialog gagasan politik Jawa Timur Jatim Gaspol Selamat malam pemirsa Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol Gagasan politik Jawa Timur Nah pemirsa seperti yang tadi sudah kita simak bersama dalam tayangan di awal Jatim Gaspol tadi Kita akan membahasnya Dampak gugatan MK Emil Dardak bisa tertunda Pilkada Serentak Nah ini luar biasa kalau kita bicara mengenai dinamika politik perkembangan politik yang ada di Indonesia Nanti akan kita bahas bersama narasumber kompeten yang sudah hadir di studio JTV bersama saya Mustika Ratna Ada Ibu Profesor Dr. Hesti Armi Wulan SHM Humsi MC Guru Besar Hukum Tata Negara Ubaya Prof. Hesti terima kasih sudah hadir ya Selamat sore Selamat sore Prof. Hesti Kemudian juga Bapak Doktor Fredi Purnomo SHMH Anggota Komisi ADPRD Jatim Pak Fredi terima kasih sudah hadir Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Juga ada Bapak Jamil SHMH Dosen Hukum Tata Negara Ubara Surabaya Terima kasih Pak Jamil sudah bersedia hadir Oke pemirsa silahkan Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line WA Interaktif 0813-5816-1388 Prof. Hesti Bagaimana menyikapi Ini dinamikanya mengejutkan Begitu ya Dan juga ramai Artinya Sebenarnya kalau masa jabatan kan kurang satu bulan Menurut Prof. Hesti Wajar gak sih Kalau Mas Emil Dardak dan kawan-kawan Itu mengajukan uji material ini Ya ini kan soal hak ya Jadi hak konstitusional yang itu sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Kita tidak bicara tentang waktunya Lamanya Tetapi ini hak yang diberikan oleh Undang-Undang bahwa masa jabatan gubernur, bupati, wali kota itu adalah lima tahun Nah artinya sejak pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan itu harus tuntas lima tahun Nah kalau kemudian ternyata dalam masa jabatannya itu belum lima tahun kemudian diberhentikan karena Undang-Undang Nah ini berarti Undang-Undangnya yang harus kita persoalkan Nah jadi apa yang dilakukan oleh Pak Emil ke MK saya kira itu adalah menjadi hak konstitusional dari gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya Untuk memperoleh hak konstitusional selama lima tahun itu Oke artinya itu sah-sah saja begitu ya Karena memang mereka semacam memperjuangkan hak yang memang harus mereka peroleh Ya karena di pasal 201 semua ya 201 itu kan pasal yang membicarakan tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota secara serentak Nah disitu tidak dibahas satu pun mengenai masa berakhirnya jabatan gubernur, bupati, wali kota sebelumnya Nah ini ada pemilu serentak yang berlangsung tahun 2018 Tetapi masa jabatan gubernur, bupati, wali kota yang sebelumnya itu berakhirnya bukan di tahun 2018 Tapi berakhirnya di 2019 Sehingga walaupun dia terpilih di pemilu serentak 2018 Tapi tidak otomatis dia dilantik pada tahun yang sama Nah itu berarti kalau kita melihat tidak boleh warga negara itu dirugikan haknya karena undang-undang Yang seharusnya memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan selama lima tahun Baik, kalau Pak Fredy Purnomo bagaimana melihat ini Pak? Kalau saya lihat memang dari tataran normatif apa yang katakan Provesti tadi itu benar Jadi kalau kita memaknai semua warga negara yang mempunyai keduaan sama dalam hukum Equality before the law ya Terus kemudian apa yang disampaikan oleh Mas Emil Dadak dan kawan-kawan Saya kira itu sikap yang kesatria dalam hal untuk menikapi masalah konstitusi Nah kemudian kalau kita memaknai dari isi undang-undang sempat lima apanemen ya Pasal 18 Memang apa yang katakan Provesti tadi Ini memang undang-undang ini kan turunannya Sudah jelas bahwa provinsi, kawasan, kota itu dipimpin oleh peladaerah Gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis Nah makna demokratis sudah jelas Itu lima tahunan Nah ternyata di dalam kesepakatan politik saya nggak tahu ya Nah tentunya kesepakatan politik ini tadi dijelaskan oleh Provesti Tidak diatur batas waktunya Inilah celak untuk dilakukan judi review Saya kira itu salah nggak benar Dan ini sudah lama saya pernah menyikapi ya Tapi saya tidak pernah melakukan judi review gitu Saya menyikapi Itulah persoalannya itu aja Jadi dan istilahnya ya faktor Kalau saya lihat ini bukan kecerobohan ya Pemaksaan Yang ini sebenarnya tidak layak di dalam kehidupan negara demokrasi Yang berlari hukum seperti negara kita ini Oke lebih kepada faktor pemaksaan seperti itu ya Pak Fredi ya Dari sisi efisiensi katanya Tapi demokrasi kita tidak bisa bicara efisiensi Demokrasi itu memang ya sudah Makna demokrasi itu ya memang betul-betul Ikhmatnya untuk kepentingan rakyat Dan gitu Oke jadi sudah tidak lagi efisiensi Artinya memang harus mereka bisa Menyelesaikan tugas yang sudah diamanatkan Selama satu periode penuh Yaitu lima tahun Begitu ya Pak Fredi ya Oke baik pemirsa Tetaplah bersama kami Dari usaha jeda berikut Jatim Gaspol Gagasan politik Jawa Timur Akan kembali hadir kehadapan Anda Ya pemirsa Kembali dalam program Jatim Gaspol Gagasan politik Jawa Timur Kali ini membahas Ternyata dengan dampak gugatan MK Emil Dardak Bisa tertunda Bilkada Serentak Baik tadi kita sudah mendengarkan Seperti apa kemudian Sikap dari Prof. Hesti Armi Wulan Dan juga Bapak Fredi Purnomo Melanjutkan ke Pak Jamil Pak Jamil yang juga mantan komisioner bawaslu Iya Di Sidoarjo Bocor ternyata Bocor Pak Kalau dengan media itu Hal yang tadinya tertutup Bisa tahu semua Oke Pak Jamil seperti apa Artinya Bapak memaknai ini Apakah kemudian ketika ini Dilakukan dan keputusannya ada Pada tahun politik Ini tidak bermuatan politis Seperti apa Kalau saya menilai putusan MK ini perlu diapresiasi Tidak ada muatan politik saya pikir Tetapi memang Pembentuk undang-undang itu Kurang cermat di dalam Mengatur tentang Tahapan keserentakan Dan pemilu Kenapa kurang cermat Karena memang ada celah Sebetulnya Seandainya Ditambahlah Satu ayat Umpama ya Di 6 itu Umpama Bagi yang dilantik Di 2019 Maka kemudian Jabatannya Sampai 2024 Artinya penuh 5 tahun 5 tahun Umpama Tambah 1 ayat Saya pikir Tidak akan mempengaruhi Atau Merusak Tahapan pilkada Saya pikir Gitu loh Jadi bagus Kalau Kemudian Apa Kita melihat Pertanyaannya Mbaknya tadi Kepentingannya Mas Emel Dan Ibu gubernur Yang hanya pada Sampai Februari ya Tetapi kan Putusan ini Sifatnya erga omnes Tidak hanya Mengikat pada Pihak-pihak Yang menggugat Saja Tapi semua Kepala daerah Yang terpilih Di 2018 Dan dilantik Di 2019 Ikut mendapat Barokahnya Dari putusan MK ini Menurut saya Jadi tidak hanya Kepentingan Gubernur Jawa Timur Saja Sebetulnya Tapi erga omnes Sifatnya Baik Nah begini Pak Jamil Para kepala daerah Itu kan Ada yang memang Mereka menyesuaikan Program kerjanya Selesaiannya Dengan berakhirnya Masa jabatan Taruhlah oke Awalnya Akhir Desember 2023 Artinya Semua program kerja Sudah selesai Dilaksanakan Dengan kemudian Penambahan Atau Dikabulkan Ya begitu ya Gugatan Artinya menjadi Pas 5 tahun Begitu Bagaimana Dengan artinya Program kerja Yang sudah selesai Itu tadi Saya tidak Memiliki data Apakah memang Semua kepala daerah Itu sudah Kemudian Mengakhiri Di masa kerjanya Pas Sebagaimana Dikatakan Undang-Undang 10 tahun 2016 Ataukah Masih tercecer Untuk kemudian Ditindaklanjuti Ditindaklanjuti Oleh Penjabat Umpama Saya tidak punya Data itu Tetapi Saya pikir Taruhlah Umpama Selesai programnya Kan masih bisa Kemudian Membentuk Program Kembali Kebijakan Itu kan Masih bisa Dibuat Oleh kepala daerah Dengan DPRD Setempat Saya pikir Pak Jamil Begini Sebagai mantan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Semangat dari Pemilu Atau Pilkada Serentak Itu sendiri Sebenarnya Apa Ya Kalau Semangat Pemilu Pilkada Serentak Keserentakannya Ya Kalau Keserentakannya Itu kan macem-macem Ada efesiensi Baik keuangan Maupun waktu Dulu Pilkada Itu Sebelum Diserentakkan Ditata Seperti ini Kan hampir Tiap hari Ada Pilkada Dulu itu Sehingga Kayaknya Indonesia Ini kok Ribut Terus dengan Pilkada Sehingga Akhirnya Ditata Untung Kemudian Penataannya Tidak Dibarangkan Dengan Pemilu Sehingga Tujuh kota Lima kota Sudah banyak Yang meninggal Kan begitu Akhirnya Kemudian Pilkadanya Masih ada Jedahlah Meskipun Dimaknai Serentak Dalam Satu Tahun Yang Sama Oke Baik Kalau Menurut Pak Freddy Seperti apa Artinya Dengan Masa jabatan Yang tadinya Sudah berakhir Di akhir Desember Program Kerja Sudah Selesai Kemudian Ternyata Dengan Adanya Gugatan Yang Dikabulkan Oleh MK Berarti Masih Ada Masa Untuk Mereka Membenahi Program Kerja Atau Seperti Di Ketentuan Saya Peratmen Dagrim Yang Disebutkan Kepenur Yang Akan Mengakhiri Masa jabatan 6 bulan Sebelum Berakhir Itu Dia Tidak Boleh Mengambil Kebijakan Kebijakan Misalkan Mutasi Terus Kebijakan Strategis Itu Tidak Boleh Kecuali Dalam Hal Urusan Masalah Budgeting Itu yang dilakukan Jadi Hanya Meneruskan Sisa Program Kerja Belum Selesai Kebijakan Baru Tidak Boleh Itu yang Sudah Diatur Inilah Salah Satu Yang Dilakukan Dalam Gubernur Maka Kemenangannya Ada Di Pusat Kita Tahu Bahwa Gubernur Ini Sebenarnya Gubernur Atau Kepala Daerah Ini Kan Kalau Gubernur Saya Bicara Gubernur Sekarang Gubernur Kan Kepanjangan Tangan Pemirsa Pusat Di Daerah Makanya Delegasi Kewenangan Ini Memang Kan Dibatasi Hanya Urusan Kunguren Makanya Di dalam Pendenggaraan Yang Sifatnya Hal-hal Strategis Itu Tentunya Sudah Diatur Kalau Saya Lihat Di dalam Kontek Masa Priorisasi Ya Saya Kira Itu Yang Sampaikan Kita Harus Menghormati Hak Demokratis Demokrasi Terus Kemudian Celah Daripada Pembuat Undang-Undang Yang Kurang Cermat Ini Akhirnya Sekarang Terjadi Itu Jadi Pada Intinya Kebenur Ini kan Jabatan Politis Di Politis Dibilang 5 Tahunan Saya Kira Itu Menjadi Salah Innofreksi Daripada Pembuat Undang-Undang Jadi Kalau Saya Bicara Masalah Kecerobohan Ini Harus Betul Disikapi Yang Gak Hati-hatian Tapi Kalau Menurut Pak Freddy Apakah Ini Keputusan Politis Saya Lihat Kesepakat Politis Yang Terjadi Di Tidak Pusat Tetapi Dia Tidak Melihat Celah Bagaimana Menyumumkan Satu Regulasi Yang Ada Di Dalam Undang-Undang Nah Akhirnya Ada Celah Pak Uji Materi Itu Sebenarnya Kalau Mau Saya Kupas Apalagi Dengan Progesti Ini Banyak Hal Kayak PJ Pun Saya Sikapi Masalah PJ Juga Sama Sebenarnya Ada Yang Dilanggar Tapi Kita Bicara Kontek Masalah Asum MK Tentang Masalah Jabatan Kepala Daerah Nah Kemudian Dengan Adanya Keputusan Ini Terkait Dengan Uji Materi Ini Kan Pada Saat Masa-masa Pilek Dan Pilpres Ini Berarti Seperti Apa Ada Muatan Politis Juga Atau Bagaimana Pak Freddy Muatan Politis Yang Tidak Tidak Cermat Saya Bilang Membuat Schedule Saya Katakan Bahwa Bicara Demokrasi Kita Jangan Bicara Masa Efisiensi Kita Bicara Masalah Kepentingan Dan Kebutuhan Anytime Sekarang Kita Lihat Di Negara Negara Yang Sudah Berkembang Sistem Parlementer Bisa Jadi Akhir Masa Priorisasinya Peran Ini Mundur Dilakukan Segera Pemilihan Umum Itu Biasa Saya Kira Biasa Cuma Di Negara Kita Ini Semuanya Di Pola Langsung Makanya Saya Bilang Dalam Sistem Demokrasi Apalagi Gubernur Ini Tidak Mempunyai Otoritas Seperti Hal Yang Kota Saya Bukan Karena DPRD Provinsi Seharusnya Itu Pilihan Terwakilan Kalau Saya Saran Gitu Yang Pilihan Langsung Adalah Bupati Mali Kota Itu Pernah Kami Rekomendasikan Pada Waktu Kami Masih Jabat Kota Komisi A Itu Saya Sampaikan Makanya Di Dalam Sistem Demokratis Ada Tiga Bilang Langsung Bilang Terwakilan Atau Bilang Lainnya Nah Ini Yang Saya Sampaikan Bilang Langsung Adalah Kepala Bupati Wali Kota Bilang Terwakilan Adalah Gubernur Karena Gubernur Satu Sisi Sebaik Kepala Daerah Dan Sebaik Kepanjang Tahan Pertama Pusat Tetapi Dalam Elementasinya Kadang-kadang Dipasung Contohnya Masalah PJ Kota Itu Seharusnya Wilayahnya Gubernur Bukan Wilayahnya Mendakri Kalau Gubernur Wilayah Mendakri Kan Berjenjang Kita Ini Kadang-kadang Dipasung Daerah Ngirimkan Nama Terus Gubernur Ngirimkan Nama Yang Berbeda Ini Saya Katakan Ini Yang Saya Katakan Demokrasi Selanjutnya Ketopraan Saya Bilang Seharusnya Pusat Yang Punya Kemenangan Itu Mengusulkan Tiga Nama Ke Bawah Bawah Yang Nanti Akan Memilih Kalau Mendakri Mengusulkan Calon Gubernurnya Ke DPRD Provinsi Gubernur Mengajukan Calon PJ Ke Bupati Malikota Baru DPRD Milih Ini Untuk PJ Kalau Kita Memaknai Pasal 18 Dipilih Serah Demokrat Oke Pak Freddy Nah Pemirsa Kita Akan Melanjutkan Ke Segmen Selanjutnya Kami Juga Akan Menginformasikan Kepada Anda Silahkan Anda Sudah Bisa Mulai Bergabung Ke Lain WA Interaktif 0813 5816 1388 Kita Jeddah Sejenak Selanjutnya Selanjutnya di partai politik dan juga masyarakat untuk memutuskan dengan bijak artinya mendukung keputusan itu terkait dengan menghormati kebukusan MK, dia jawabannya menghormati, menghormati itu artinya dalam praktik kita sebagai insan harus mendukung, menghormati itu otomatis kalau gak mendukung, namanya gak menghormati menghormati keputusan itu, tapi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana birokrasi tetap bisa optimal bekerja, melayani dan birokrasi terus memberikan layanan terbaik dan tidak ada gangguan apapun saya kira dengan keputusan ini kita menyambung dengan baik ya pastinya ada pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan pertimbangan ya Pemirsa Jatim Gaspol gagasan politik Jawa Timur malam hari ini menghadirkan Ibu Profesor Hesti Armi Wulan, Guru Besar Hukum Tata Negara Ubaya kemudian Bapak Fredi Purnomo Anggota Komisi Tata Negara Ubara Surabaya yang juga mantan komisioner kan tadi sudah terbuka ya Pak jadi saya tampakan sekalian oke saya ke Prof Hesti dulu Prof Hesti begini kalau Mas Emil Dardak itu kan produk di tahun 2014 ya kepala daerah yang kemudian nanti akan berakhirnya 2024 setelah sebagian buka yang dikabulkan kalau Pak Eri Cahyadi sendiri itu kan produk tahun 2020 nih yang kemudian kita akan berakhir 2024 taruhlah misalnya ada yang ya Pak Eri Cahyadi dan kawan-kawan atau mungkin bukan Pak Eri yang kemudian menggugat tetapi kan tidak menurut kemungkinan ada teman-teman yang seangkatan yang taruhlah menggugat juga apakah kemudian itu bisa dijadikan semacam jurisprudensi begitu keputusan yang dari Pak Emil itu oke mungkin yang pertama yang saya perlu klarifikasi kalau di MK itu tidak ada gugatan kalau ke MK itu namanya semua adalah permohonan jadi apa yang disampaikan oleh Pak Emil dan kawan-kawan itu adalah permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang kedua kalau kita perhatikan tadi disampaikan oleh Pak Freddy kalau Bupati Wali Kota itu dia jabatannya dua kedudukannya satu sebagai kepala daerah dan satu lagi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum yang ada di wilayahnya kalau gubernur itu kedudukannya tiga sebagai kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat dan satu lagi sebagai penyelenggara pemerintahan umum yang ada di wilayah provinsi artinya sekarang ini tidak ada lagi pilkada kalau kita merujuk pada undang-undang nomor apa 10 tahun 2016 itu namanya undang-undang tentang pemilihan gubernur bupati wali kota nah ketika tadi disampaikan apa ada putusan unka terkait dengan pembatalan pasal berapa tadi pasal 201 ayat 5 itu adalah satu ayat saja untuk pemilihan gubernur bupati wali kota yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang berakhir pada tahun 2023 jadi hanya itu saja jadi mereka yang terpilihnya itu pada tahun 2018 kemudian berakhirnya itu asumsinya 2023 tapi ternyata ada satu kekosongan hukum ada kekosongan hukum dimana gubernur bupati wali kota yang sebelumnya itu masa berakhirnya bukan 2012 tapi masa berakhirnya 2019 nah itu adalah kekosongan hukum yang tidak diantisipasi dari ketentuan pasal 201 ayat 5 jadi kalau kita perhatikan disini tidak kemudian mutatis-mutatis berlaku untuk Pak Ernie yang kemudian terpilihnya di tahun 2020 karena itu ada ayat yang berbeda karena pasal 201 itu kalau tidak salah ayatnya itu sampai 9 sampai penentuan pejabat gubernur bupati wali kota jadi ini hanya berlaku untuk mereka yang terpilih di tahun 2018 saja makanya ada 48 ya 48 gubernur dan bupati wali kota baik kalau menurut Prof Hesti sendiri seperti apa dengan adanya putusan ini keluar saat ini begitu di saat pilek dan pilpres apakah kemudian ini ada muatan politisnya kalau yang ditanya saya sebagai apa pakar rukum tata negara kami melihatnya adalah dalam konteks normatif bahwa putusan mahkamah konstitusi itu berdasarkan undang-undang dasar disebutkan ini adalah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final jadi ini aspeknya adalah aspek yuridis putusan pengadilan nah kalau itu ada muatan politis atau tidak saya kira itu berbantung pada masing-masing ya tapi kalau kita kembali lagi pada asas pemilihan umum yang disebutkan di pasal 22 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 45 menentukan bahwa asas pemilihan umum itu adalah langsung umum bebas rahasia jujur dan adil dan mereka sebagai pejabat publik gubernur bupati wali kota itu harus netral tidak boleh kemudian mereka ikut-ikut berarti disini kebebasan itu tidak terjamin karena ini bicara kedaulatan rakyat kemudian kebebasan itu adalah harus terjamin bicara demokrasi tanpa kebebasan tidak ada demokrasi itu hanya demokrasi dalam konteks artifisial saja Prof Hesti kalau kemudian ada yang menjadi salah satu tim sukses begitu ya dalam salah satu paslon apakah kemudian netralitas itu bisa dijamin di musim kampanye ini saya orang yang tidak setuju dengan hanya cuti sesaat misalkan mohon maaf nih katakan gubernur jawa timur nah ketika beliau mendukung salah satu calon kemudian beliau di hari itu cuti nah di saat cuti itu kemudian kampanye itu kan tetap melekat bahwa jabatan gubernur itu adalah lima tahun melekat pada individu yang bersangkutan dalam konteks kapanpun jadi kalau namanya cuti satu hari dua hari dan pada saat cuti itu kampanye tetap melekat dia adalah sebagai pejabat publik gitu ya nah jadi menurut saya ketika itu dilakukan oleh bupati wali kota gubernur masyarakat tidak memahami bahwa dia sedang cuti tapi yang dipahami adalah loh itu kan gubernur saya loh itu kan wali kota saya kok dia melakukan kampanye untuk paslon tertentu menurut saya disitu asas netralitas sudah terjadarai ini pendapat saya ya ketika melihat gubernur bupati wali kota yang sudah jelas-jelas ini adalah amanat konstitusi dan di dalam amanat konstitusi itu terkandung satu hakikat yang disebut dengan konstitusionalisme siapapun penyelenggara negara apakah dia di level pusat sampai dengan level daerah mereka harus menunjukkan negarawannya bahwa ini adalah pesta demokrasi dan memberikan kedaulatan kepada rakyat kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan rakyat lah yang akan menentukan nah pejabat publik kalau sekarang buko viva Pak Emil itu diperpanjang sampai Februari maka untuk menunjukkan beliau itu adalah negarawan dan beliau sudah mendapatkan haknya karena undang-undang dasar sekarang biarlah rakyat juga mendapatkan haknya untuk bisa menggunakan suaranya menggunakan ruang kebebasan di dalam forum demokrasi itu oke baik kalau menurut Pak Jamil sendiri seperti apa kalau kemudian salah satu menjadi tim sukses dari pasangan calon presiden dan wakil presiden kita bicara mengenai netralitas begitu sementara sekarang musim kampanye Pak Jamil baik sebelum ke netralitas saya ingin menanggapi tentang bagaimana kalau kemudian Pak Edi Cahyadi Gus Mokdor Bupati saya ikut menggugat umbama oke begini apa gugatan itu sebetulnya batu ujinya kan pada pasal 28D diantaranya yang disitu ada jaminan kepastian hukum bagi setiap orang kira-kira begitu lah nah apa yang kemudian tidak pasti disen di pasal 201 ayat 5 itu memang tidak pasti kenapa karena didisen 5 tahun tetapi didapatnya ternyata tidak 5 tahun kan begitu ketidakpastiannya kalau yang kemudian yang di 2020 itu sudah pasti pasti tidak dapat 5 tahun dan didisen tidak mendapat 5 tahun artinya artinya di pertimbangan apa putusan mahkamah kondisi sudah jelas itu artinya saya pikir tertutup untuk Pak Eri Cahyadi Gus Mohdor untuk kemudian melakukan permohonan uji materi atas itu kalau berkaitan dengan kepastian kalau kemudian yang 2020 itu kan memang tidak sampai 5 tahun apakah kemudian itu tidak bisa dikatakan untuk mereka menyalahi undang-undang atau gimana tapi tidak tidak berdasar pasal 201 ayat 5 ada pasal yang ayat yang lain jadi untuk hasil pemilihan serentak tahun 2020 yang berakhir di 2024 maka kalau mereka akan mengajukan permohonan bisa dilakukan permohonan lagi tapi tidak menggunakan batu ujinya itu adalah sama sama dengan ketika dulu itu tentang eksekutif review pernah ya bahwa peraturan daerah kabupaten kota itu bisa dibatalkan oleh gubernur kemudian peraturan daerah gubernur itu bisa dibatalkan oleh mendagri nah kemudian asosiasi bupati wali kota mengajukan permohonan ke MK untuk membatalkan pasal apa namanya 251 ya undang-undang 23 2014 itu yang dibatalkan ayat 2 ayat 1 nya masih berlaku untuk perda gubernur nah jadi kemudian gubernur ini asosiasi gubernur mengajukan permohonan untuk membatalkan pasal 251 ayat 1 artinya masih ada potensi prof untuk bisa menggugat bisa bisa jadi ayat 5 ini pun sudah berkali-kali di uji juga ada bupati laut apa macam-macam halmahera juga pernah tetapi yang kemudian dikabulkan di gugatannya yang mas Emil Darda ini kalau kemudian Gus Mohtor Mbak Mbak Pak Eri Cahyandi sebetulnya dipertimbangannya sudah jelas kalau kemudian didasarkan pada kepastian hukum pasal 28D tetapi kalau dia mau menggugat lagi harus mencari alasan yang berbeda dan saya kayaknya sulit harus cerdas betul lah untuk kemudian menggugat lagi harus cerdas betul begitu saya pikir terkait dengan netralitas kalau yang ditanyakan jaminan gak ada yang bisa menjamin netralitas itu karena penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi keterpilihan orang itu sifatnya macam-macam sifatnya politis sifatnya intelijensia sifatnya kolutif dan lain sebagainya bawas lu pun saya yang pernah jadi bawas lu Umbama mencari bukti netral bahwa orang ini tidak netral kesulitan karena memang ya bawah tanah gerakannya gak mungkin bisa menjamin dan itu saya pikir keleman hukum terletak di situ kayak ini apa tentang dinasti politik Umbama dinasti politik ini di pilkada kan dulu juga sudah pernah diatur ya kan ke atas ke bawah ke samping kan gitu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi kenapa dibatalkan karena pengaturan itu melanggar hak asasi manusia itu sendiri tidak boleh orang dilarang untuk mencalonkan kepala daerah karena terlahir dari seseorang yang jadi kepala daerah tidak boleh anak presiden dilarang karena dia jadi anak presiden bukan dosa kelahiran gitu loh nah itu kata-kata mahkamah konstitusi kalau mau dilarang petahanannya jangan keturunannya kan itu kata mahkamah konstitusi tetapi melarang petahanannya itu hanya dengan instrumen-instrumen ya cuti kemudian ya tidak boleh menggunakan fasilitas negara tapi itu kan sulit sulit keterbatasan hukum disitu menurut saya dan tidak semua hal ini harus diatasi oleh hukum kan harus ada hal-hal lain lah yang kemudian ikut campur menangani problem-problem kenegaraan ini tidak semuanya harus ditangani oleh hukum oke baik Pak Jamil pemirsa silahkan Anda bisa menghubungi begitu ya atau bergabung di lain WA interaktif kami 0813-5816-1388 tetaplah bersama kami pemirsa Jatim Gaspol gagasan politik Jawa Timur akan kembali hadir ke hadapan Anda sesaat lagi terima kasih pemirsa Anda masih setia untuk menyaksikan program Jatim Gaspol gagasan politik Jawa Timur pada malam hari ini dampak gugatan MKM Dardak bisa tertunda pilkada serentak baik 0813-5816-1388 sudah banyak pemirsa yang bergabung tapi harus kami filter karena juga waktu juga ya begitu oke Prof Hesti Pak Freddy dan juga Pak Jamil saya setuju ke Prof Hesti kok enak kepala daerah bisa cuti harusnya netral bukan jadi tim kampanye dong iin di Surabaya sekarang mulai para menteri sudah gep-gepan jadi jurkam karena mereka pejabat partai atau ketua kok bisa ya nggak elok menurut saya dari Surabaya monggo Prof Hesti tadi apa Pak Jamil sudah menyampaikan semua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan rule of law maka di dalam penyelenggaraan negara itu harusnya dua rule of law dan rule of etic jadi yang bisa menjalankan bagaimana proses berdemokrasi dengan baik itu tidak bisa semuanya disandarkan pada oh ini kelemahan hukum oh ini hukum tidak bisa menjangkau memang tapi ada satu yang juga harus mendapat perhatian itu adalah rule of etic makanya di dalam penjelasan undang-undang dasar undang-undang dasar 1945 disebutkan sebaik-baiknya pasal aturan yang di dalam peraturan perundang-undangan semuanya itu bergantung pada semangat penyelenggaraan negara nah kalau sekarang semuanya itu semangatnya etikanya tidak dikedepankan ya rusaklah tatanan berdemokrasi kita jadi apa sekarang mohon maaf ini Pak Emil mengajukan permohonan untuk perpanjangan masa jabatan atau keutuhan masa jabatan selama 5 tahun tetapi menjelang ini beliau ternyata posisinya sudah menjadi secara tegas sudah menjadi juru apa namanya juru bicara dari calon wakil presiden nah ini kan kontradiksi di satu sisi harus netral beliau menginginkan masa jabatan utuh 5 tahun tapi di sisi yang lain beliau memposisikan diri harusnya cuti berarti ketika dideklarasikan menjadi juru bicara beliau harusnya cuti sepanjang itu kecuali kalau cutinya cuma satu hari ketika nampingi besok tugas lagi gitu ya nah itu dilakukan apalagi sekarang ada calon presiden yang juga masih menteri ada calon wakil presiden yang juga masih menteri gitu ya nah bagaimana ini menunjukkan netralitas dan tidak menggunakan apa namanya seluruh perangkat yang dimiliki oleh fasilitas negara ya untuk kepentingan itu oke baik kalau pak freddy jangan membahas ini dulu kita bicara yang tadi terkait dengan netralitas itu sendiri bagaimana sih kemudian pak freddy menilainya begitu dengan ada netralitas di musim kampanye makanya kita ini kan basic kita ini kan hukum semua ya hukumnya kan bicara kepastian rule of law kadang-kadang mereka yang membuat kebijakan kan kita ingat presiden dokowi dulu pernah menyampaikan bahwa pejabat publik tidak boleh merangkap sebagai pimpinan parpol tapi faktanya sekarang semua jadi pejabat publik loh saya tidak dalam artian menaifkan ini yang saya anggap tidak konsistensi terus kemudian kepala daerah itu adalah pembina ASN ASN yang netral lah dimana netralitasnya kalau pimpinannya aja salah satu jadi jubir misalkan maju sebagai calon misalkan ya atau kepala calon kepala negara lah dimana netralitasnya ini saya bilang kadang-kadang kita gak konsisten ya dikatakan negara hukum ya ternyata hukum tidak dihormati ini yang saya katakan ya ya kalau bahasa tadi kalau Jawa Timur saya bilang ketopraan semua lah ya ini yang saya bilang butuh adanya konsistensi kalau kita bicara rule of law atau rule of etik ya itu tadi etika kita ini kan bukan hanya saat sekarang menjabat ini kan demi keberlangsungan negara seterusnya nantikan gitu kalau kita sekarang sudah tidak memberikan satu apa petua yang tidak konsisten terus bagaimana kelanjutannya baik intinya itu aja kalau Pak Fredy seperti apa ini pendapatnya kalau misalnya yang kepala daerah produk tahun 2020 mengajukan gugatan jadi gini saya kalau tidak kalau gak salah membaca surat keputusan kepala daerah ya itu bunyinya SK Persilin 5 tahun contohnya Pak Erick itu sebagai wali kota dan wakil wali kota itu dipilih masa priorisinya 2020-2025 konsistensi daripada priorisasi harus dilaksanakan tetapi di dalam satu proses perjalanan ada diskresi terkait masalah konstitusi ya ini saya anggap memang bertentangan seharusnya tidak-tidak lasing dilakukan makanya saya bilang hal gini yang tidak konsisten jadi ada celah-celah hukum yang mereka tidak cermat di dalam masalah menyikapi tentang kebijakan demokrasi kalau menurut saya apakah Pak Erick Cahyadi mohon maaf mungkin saya beda dengan provesti ya ada celah untuk bisa mengadukan review ada celah untuk yang 2020 karena kalau saya enggak begitu saya kalau 2020-2025 jadi ada celah kalau misalnya ada celah untuk mengajukan permohonan tadi ya Prof Hesti artinya tidak ada gugatan istilahnya adalah permohonan begitu ya ke MK itu sebaiknya atau waktu pelaksanaannya karena ini kan 27 November 2024 yang berkada serentak sebaiknya kapan Pak Freddy kalau misalnya mereka mau mengajukan permohonan itu kalau itu kan PKD serentaknya pemilihan gubernur bupati wali kota itu akan berlangsung 2024 nah itu tetapi itu tadi nanti ketika ini terpilih pelantikannya menunggu berakhirnya masa jabatannya Surabaya gitu kan nah yang dirugikan itu adalah mereka yang terpilih di tahun 2024 jadi mereka yang terpilih di tahun 2024 nasibnya sama dengan yang dialami oleh gubernur Jawa Timur ini jadi menunggu sampai habis masa jabatan dari periode sebelumnya nah ini yang kemudian harus diantisipasi dengan adanya permohonan yang sudah disampaikan oleh Pak Emil dan kawan-kawan ini jadi mungkin sebelum diajukan ke MK ini undang-undangnya sudah ada perubahan untuk mengantisipasi yang mereka terpilihnya di 2024 tetapi baru dilantik 2025 menunggu habis waktu dari masa sebelumnya kalau Pak Freddy menambahkan seperti apa saya kira itu sama jadi mengantisipasi memang harus ada perbebanan regulasi saya kira itu kalau selama itu belum dilakukan ya celah untuk mengajukan permohonan hak uji materi bisa saya kira itu masih ada waktu masih ada waktu bukan oleh Pak Erie oleh yang terpilih di 2000 oleh yang baru ini nanti jadi dia tidak mau kalau dia dilantiknya itu di 2025 maka harusnya berakhir 2030 ya kan itu bukan di 2029 oke baik Profesti pemirsa masih ada satu segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol gagasan politik Jawa Timur malam ini kami akan segera kembali sesaat lagi iya pemirsa kembali dalam program Jatim Gaspol gagasan politik Jawa Timur dampak gugatan MKM dan dadak bisa tertunda pilkada serentak di segmen terakhir ini kita masukin saat ini Pak Jamil silahkan kalau kemudian kita belajar begitu dari pengalaman terkena dengan permohonan MK masa jabatan kepala daerah harapan ke depan seperti apa ya harapan saya pemilu ini kan sudah berjalan kemudian pilkada pun sebetulnya sudah berjalan oke masing-masing penyelenggara di daerah sudah pegang uang dari pemerintah daerahnya masing-masing tetapi karena PKPU tahapan pilkada belum di kesai belum digedok ya maka kemudian belum ada yang berani mengadakan acara yang judulnya pilkada atau pemilihan gubernur atau bupati kalau diksinya menggunakan undang-undang lah sehingga sehingga harapan saya adalah pemilu ini selesai berjalan dengan baik melahirkan pemimpin yang baik pilkada pun juga demikian karena apa karena hari ini adalah keserentakan terakhir untuk menuju keterdiban penyelenggaraan pemilu maupun pilkada secara serentak nasional kemudian ya lima tahunan terus dan tertib tertib selama lima tahun tidak ada yang terpotong kalau hari ini baik insya Allah kedepannya pun juga akan menjadi presiden yang baik pula Pak Jamil SHMH terima kasih Pak Freddy harapannya jadi gini di dalam konteks untuk penyelenggaraan pemilu ya apakah pemilu legislatif maupun pilkada tentunya ujung-ujungnya adalah berpastif negara melihat kejahatan pada masyarakat makna itu harus didasari dengan kondisi yang ada nah tadi berkata Pak Jamil terkait penyelenggaraan pilkada memang benar jadi ada dana sharing ya yang diluarkan oleh pemerintah provinsi yang tadi 3,5 triliun kami kepras jadi 1,1 triliun gitu nah ini kan uang rakyat ya uang rakyat makanya kalau kami yang di provinsi jadi ada pendengaran pemilu tidak harus semuanya serentak baik khusus untuk pilihan gubernur sekali lagi kita gak punya wilayah ya kita gak punya wilayah makanya pilihan gubernur ini seharusnya kembali ke DPRT ya apalagi sekarang istilahnya bahwa gubernur ini adalah kepanjangan tangan pengen besar di bawah baik Pak seharusnya gak ada pilihan oke ya tuh gak ada pilihan bisa saja ditunjuk oleh gubernur bahkan DPRT pun juga provinsi juga gak ada ya Pak Hesti yang ada DPRT nanya kebenkota sama RI gitu loh karena kan gubernur kan sebagai wakil pengen besar di daerah oke jadi seperti ya Pak Fredy baik terima kasih Bapak Dr. Fredy Purnomo S.H. Prof Hesti silahkan ya kalau saya seperti ini ya bahwa pemilihan umum itu adalah esensi penting dari sebuah negara yang menamakan dirinya demokrasi nah hanya saja memaknai demokrasi itu tidak boleh hanya sekedar demokrasi dalam konteks prosedural tetapi juga substantif artinya kalau Indonesia ini menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi tidak hanya sibuk dalam konteks pemilihannya gitu ya menyiapkan uangnya pemerintah pusat itu menggelontorkan uang seratus ratusan triliun ya tetapi yang paling penting itu adalah civil society demokrasi ini akan berjalan baik pemilihan umum apakah presiden legislatif gubernur bupati wali kota itu mengandung nilai substantif ketika masyarakat itu memiliki kesadaran politik yang baik dan kesejahteraannya itu juga makin meningkat uangnya digelontorkan banyak tetapi kondisi masyarakatnya tidak berubah maka yang terjadi pemilu itu hanyalah sekedar formalitas dan masyarakat tidak bisa menikmati hakikat dari pemilihan umum itu sendiri jadi menurut saya pemilihan umum itu harus betul-betul dimaknai sebagai pesta demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat baik terima kasih Profesor Dr. Hesti Armi Wulan S.I.M. Hulm C.M.C. pemirsa sampai disini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol gagasan politik Jawa Timur yang dapat Anda saksikan hanya di JTV pastikan pemirsa Anda menyaksikan terus JTV saluran pemilu serentak 2024 saya musti selamat menikmati selamat menikmati